Intro Salam jumpa kembali dalam renungan harian Gika Ikuitang Jumat 14 Juli 2023 Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Yeremia 13 ayatnya yang ke-11 yang demikian bunyinya Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang Demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda Kulekatkan kepadaku Demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku Tetapi mereka itu tidak mau mendengar Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh tetap terus merasakan kasih penyertaan Tuhan Jumat yang Tuhan kasihi Nabi Yeremia menyampaikan peringatan kepada bangsa Yehuda Dengan menggunakan dua perumpamaan yang berbeda Namun mempunyai tujuan yang sama Yaitu jangan bermain-main dengan hak istimewa Dan jangan sekali-kali melepaskan diri dari Allah Peringatan pertama menggunakan aksi simbolik Yaitu Yeremia membeli ikat pinggang, memakainya, dan menjaganya supaya tidak tercelup air Kemudian ikat pinggang itu dibawa ke sungai Efrat dan disembunyikan di celah-celah batu Beberapa bulan kemudian ikat pinggang itu diambil dan ternyata telah lapuk dan tidak berguna lagi Ikat pinggang itu melambangkan bangsa Yehuda yang kudus dan tidak bercacacelah Ketika pertama kali dipanggil Allah Seperti ikat pinggang yang dekat dengan pemakainya Melekat pada pinggang Setidak bangsa Yehuda dulu juga lekat dan dekat dengan Allah Sehingga mereka menjadi umatnya yang memuji dan memuliakan Allah di hadapan bangsa-bangsa Yehuda menjadi berarti ketika mereka mengikatkan diri kepada Allah Namun kini mereka menjadi tercelah Karena persekongkolan mereka dengan asyur Mereka meminum air dari sungai Efrat dan menjadi penyembah berhala Mereka menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk dan tidak berguna Mereka tidak lagi ternama, terpuji, dan terhormat bagi Allah Bagaikan ikat pinggang lapuk dimakan kelembapan sungai Efrat Itulah gambaran situasi Yehuda di luar Tuhan Mereka yang hidup di luar Tuhan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan Kelapukan itu sendiri merupakan akibat sekaligus hukuman Allah kepada Yehuda Yaitu penjajahan Babel yang menyengsarakan mereka Hak istimewa kita sebagai umat Allah selalu disertai dengan tanggung jawab Sebab ketika kita melekat kepada Allah Firman Tuhan dinyatakan dengan jelas Kita akan menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagi Allah Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara Kita senantiasa melekat erat kepada Tuhan Kita bersedia memaksimalkan diri Untuk terus bersedia dan mau dipakai Tuhan Agar nyatalah hidup setiap kita Berguna dan menjadi berkat bagi sesama kita Selamat melekatkan diri hanya kepada Allah saja Tuhan memberkati kita Mari Bapak Ibu Saudara Kita bersatu hati, kita berdoa Ya Allah Mampukan kami untuk terus membawa diri Setiap kami Untuk terus melekat hanya kepada Tuhan saja Apapun keadaan kehidupan kami Bagaimanapun keadaan kondisi Hidup kami Biarlah kami terus melekat hanya kepada Tuhan saja Kami terus mau datang kepada Tuhan Kami terus mau berharap hanya kepada Tuhan saja Ya Tuhan Jadikan kami ikat pinggang yang terus melekat padamu Sehingga kami dapat terus berguna Dapat terus menjadi berkat bagi orang lain Terima kasih Tuhan Yesus Inilah kami Kami serahkan hidup kami Hari ini, esok, dan seterusnya Hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!